Intro Halo Studio Lovers Jika ditunjuk sebagai tuan rumah untuk event internasional, pada umumnya citra suatu negara bakal dinilai dari suguhannya dalam menyambut pada opening ceremony atau gala dinner. Sebab, suksesnya suatu penyelenggaraan dapat dicapai jika mampu memberikan kesan yang baik dan juga memuaskan hati para tamu kehormatan. Nah, di Indonesia ada beberapa event internasional yang sukses dihelat oleh pemerintah Indonesia. Sampai-sampai nih, kepala-kepala negara dan tamu kehormatan takjub dengan suguhan yang berlangsung. Nah, berikut ini ada 4 pertunjukan kelas dunia yang berhasil dihelat oleh Indonesia. Yuk selengkapnya kita singkap beritanya melalui video berikut ini. Tapi ini sebelumnya seperti biasa, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Gala Dinner ASEAN Summit 2023 Jakarta Studio Lover, sambutan yang diberikan pihak Indonesia sebagai tuan rumah dalam acara Gala Dinner ASEAN Summit 2023 di hutan kota pelataran Senayan, Jakarta pada hari Rabu 6 September 2023 lalu berhasil memukau para tamu dan penonton. Kekayaan alam Ibu Partiwi disuguhkan untuk dinikmati dalam beragam bentuk. Nah, tema pertama adalah The Sound of Indonesia yang menunjukkan semangat dan produktivitas, ditampilkan secara sempurna melalui pertunjukan perkusi. Lalu, empat tarian tradisional Indonesia, yaitu tari alu, tari lesung, tari dol, dan tari kipas, melengkapi pertunjukan babak pertama. Nah, tema kedua adalah The Soul of ASEAN. Babak ini adalah perayaan untuk keanekaragaman dan kekayaan warisan budaya dari negara-negara di ASEAN. 100 penari menampilkan beragam tarian tradisional secara bersambung. Harmoni yang ditampilkan mewakili semangat ASEAN mewujudkan one vision, one identity, and one community. Lalu, tema ketiga di Studio Lovers adalah The Wave of Tomorrow, di mana para tamu dihibur dengan lagu-lagu inspiratif, dikemas dalam kecanggihan teknologi yang menyuguhkan pengalaman hiburan baru dan menggambarkan gelombang masa depan. Lalu, tema keempat The Epicentrum of Growth, yang mengangkat keketuaan Indonesia tahun 2023 ini di ASEAN. Bagian ini berisi pilihan lagu-lagu yang semarak dan lincah untuk menggambarkan kekuatan ASEAN. Seluruh pertunjukan dilakukan di panggung terbuka dengan latar belakang gedung pencakar langit ibu kota yang disulap dan dijadikan semacam giant screen untuk permainan cahaya dan pertunjukan multimedia. Pokoknya, megah dan kelas dunia Studio Lovers. Gala Diner G20 Summit 2022 Bali Studio Lovers, pemerintah Indonesia telah berhasil menyambut para pimpinan negara dan tamu undangan dalam konferensi tingkat tinggi KTT G20 dengan makan malam istimewa dan juga pertunjukan budaya yang bertajuk Welcoming Dinner and Cultural Performance G20 Indonesia. Di Garuda, Wisna Kencana, GWK Bali, 15 November 2022 lalu. Nah, jamuan makan malam untuk para pemimpin dunia itu bertempat di Lotus Pond yang merupakan landmark terbesar dan dikenal sebagai alun-alun utama GWK. Nah, GWK memang kini menjadi salah satu destinasi favorit di Pulau Dewata. Ia disulap sedemikian cantik untuk menyambut para pemimpin dunia. Berbagai macam tarian Istri Lovers ditampilkan dalam acara gala dinner tersebut. Pertunjukan pertama ada tarian Garuda Paksi, Kicak, dan Bujang Ganong yang mengusung tema challenge. Kemudian penampilan kedua ada lagu Damai yang diringi tarian Kicak, Kupu-Kupu, dan Enggang yang mengusung tema nature. Kemudian pertunjukan ketiga mengusung tema Recover Together yang memperlihatkan kendang khas Indonesia, yaitu kendang Sunda, Belek, dan Doll. Lalu tarian Topeng Betawi, Belian Bawo, Randai, Tarian Lala, dan Tarian Papua juga turut unjuk gigi di depan para pemimpin dunia. Nah, tidak berhenti di sana, Istri Lovers, dalam pertunjukan terakhir mengusung tema Recover Stranger yang menampilkan lagu malam indah seraya diiringi oleh tari kipas, tari payung, dan juga musik dangdut. Tidak sedikit nih, kepala negara yang hadir, Istri Lovers, larut dalam alunan musik hingga menggoyangkan kepalanya. Hmm, benar-benar syahdu deh! Opening Seremoni Asian Games 2018, Jakarta Studio Lovers, Opening Seremoni Asian Games 2018 lalu juga berlangsung dengan meriah. Nah, Opening Seremoni ini dihelat di Stadion Gelora Bung Karno, 18 Agustus 2018. Untuk pertama kalinya bagi Indonesia, menghelat pesta olahraga se-Asia sejak yang terakhir pada tahun 1962 silam. Acara pembukaan diawali dengan tarian saman yang sangat menakjubkan. Dimana nih, sebanyak 5.000 penari dan performer memeriahkan panggung raksasanan megah. Berdimensi 120 meter x 30 meter x 26 meter, panggung diklaim sebagai panggung terbesar dalam pembukaan kejuaraan olahraga multi-event yang pernah ada. Dahsyat kan, Stil Lovers? Nah, panggung disetting berupa alam Indonesia yang direpresentasikan dengan gunung dan lautan. Nah, Stil Lovers acara ini dibagi menjadi empat segmen, yaitu air, bumi, angin, dan api. Keempatnya mewakili nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Presiden Jokowi menghadiri pembukaan dengan menaiki motor memasuki stadion. Lagu tema Asian Games meraih bintang dinyanyikan pedangdut via Valen untuk diteruskan dengan parade 45 negara peserta. Nah, memasuki bagian akhir acara, para pelegenda olahraga Indonesia secara estafet membawa obor ke kaldron gunung di panggung. Puncaknya di atas gunung berapi yang menjadi setting utama panggung, legenda bulu tangki Susi Susanti telah menunggu. Ia menjadi pembawa obor terakhir yang menyulut kaldron tersebut. Kaldron Asian Games 2018 pun menyala diringi sorakan penonton dan pesta kembang api. Opening ceremony Asian Games 2018 kala itu membawa pesan persatuan dalam keragaman, toleransi, dan energi ke seluruh dunia. Dan menjadi momen merayakan visi Indonesia bagi masa depan. Menjadi yang di depan, memancarkan energi bagi Indonesia dan seluruh dunia. Sungguh menakjubkan ya, Studio Lovers. Opening ceremony SEA Games 2011, Palembang Studio Lovers terakhir ini ada opening ceremony SEA Games 2011 yang juga dibuka dengan sangat megah. Kemegahan tersebut ditunjukkan oleh perpaduan atraksi 4.000 penari dalam pertunjukan seni budaya asli milik bangsa yang didukung oleh teknologi visual mumpuninan canggih. Pesta kembang api yang sangat meriah menunjukkan kualitas pembukaan. Nah, upacara pembukaan SEA Games ke-26 yang bertajuk Sriwijaya, sebuah semenanjung emas, menandai dimulainya perhelatan olahraga se-Asia Tenggara di Gelora, Sriwijaya, kompleks olahraga Jakabaring, Palembang, 11 November 2011 silam. Rangkaian tarik kolosal bertajuk Sriwijaya, sebuah semenanjung emas, menjadi nafas pembukaan SEA Games ke-26 yang meraih apresiasi baik dari penonton. Pertunjukan yang menceritakan kejayaan Sriwijaya pada abad ke-8 Masya itu diharapkan menginspirasi kebangkitan prestasi Indonesia pada ajang SEA Games kala itu. Dilengkapi latar menawan yang diproyeksikan di atas kanvas elektrik seluas 53 x 56 meter persegi, dipandang baru pertama kali dipakai sepanjang sejarah SEA Games. Lalu, tatanan lighting dan efek komputer yang luar biasa Sri Lovers membuat pementasan terlihat semakin megah. Wah, salut ya Sri Lovers! Oke Sri Lovers, itulah informasi tentang pertunjukan kelas dunia di mana Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah. Nah, cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax